Tentunya kita sepakat semuanya, pertani atau berkebun dengan biaya murah, hasil produksi yang melimpah. Dan ini hidupan saya sudah ada sampah yang saya kelola menjadi bahan pupuk organik cair. Ayo kita simak ulasannya. Ayo kita simak ulasannya. Langsung dengan memberikan ke tanaman. Tetapi hal itu memang mempunyai dampak yang bagus bagi tanaman. Terutama untuk tanaman bunga. Seperti anggrek, banyak orang untuk menyiramkan ke bunga anggreknya sehingga cepat berkembang dan berbunga untuk anggreknya. Tetapi ketika air cucian beras disiramkan ke tanah akan menjadi masalah lama-kelamaan. Karena air cucian beras ketika akan semakin lama akan menyebabkan tanah menjadi asam. Jadi paling tidak kita harus mengolahnya dulu. Ada beberapa cara untuk mengolahnya. Tetapi untuk kali ini saya akan berbagi menurut saya atau menurut versi saya bagaimana cara mengolah air cucian beras sehingga maksimal untuk digunakan sebagai pupuk. Dari literatur yang saya ambil, air cucian beras mengandung beberapa unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Maka dari itu, untuk lebih optimalnya kita harus mengekstrak unsur itu yaitu dengan proses fermentasi. Tetapi untuk kali ini saya akan membagikan karena banyak pertanyaan ketika air cucian beras itu kita cuma punya sedikit. Misalkan untuk skala rumah tangga kita hanya bisa katakanlah mengumpulkan setengah liter. Besoknya setengah liter. Banyak juga pertanyaan berapa lama air cucian beras itu bisa untuk disimpan. Jadi untuk menyimpan air cucian beras, menurut pengalaman kami jangan sampai lebih disimpan dari lebih dari satu minggu. Karena akan merusak dari air cucian beras itu. Dan bagaimana caranya agar air cucian beras itu bisa disimpan lama. Jadi kita bisa memproduksi air cucian beras itu bisa banyak untuk sebagai pupuk. Jadi kita tidak perlu untuk khawatir lagi kalau misalkan kita setiap hari hanya bisa mengumpulkan sedikit, besoknya sedikit. Jadi bagaimana cara memprosesnya? Kita ikuti video ini. Saya juga tidak sekaligus mempunyai air cucian beras dalam jumlah banyak. Jadi air cucian beras saya kumpulkan setiap hari. Jadi saya kumpulkan air cucian beras ini dalam wadah atau ember. Dan setiap menambahkan air cucian beras, saya lakukan penambahan larutan fermentasi. Dan berikut ini adalah cara untuk membuat larutan fermentasi. Ada beberapa bahan yang saya siapkan, antara lain IM4 atau sebagai bakteri starternya. Kemudian ada juga molase untuk pembuatan larutan. Fermentasinya saya menggunakan perbandingan atau komposisi 1 banding 1 banding 50. Sebagai contoh ini, air cucian beras yang akan saya tampakkan ke wadah penambungan sebanyak 20 liter. Saya menggunakan bakteri starternya atau IM4 sebanyak 400 mililiter. Kemudian molase sebanyak 400 mililiter juga. Dan tentunya sebagai pelarut atau bahan utamanya air cucian beras sebanyak 20 liter. Campurkan molase dan bakteri starter menjadi 1. Kemudian aduk sampai dengan benar-benar rata. Dan campur menjadi 1. Dan di bakteri penampungan ini sudah ada air cucian beras yang sudah saya fermentasi. Dan cara ini relatif aman untuk menampung atau mengumpulkan sedikit demi sedikit air cucian beras. Untuk menghindari air cucian beras rusak dalam penyimpanan. Setelah memasukkan air cucian beras ke wadah penampungan. Kemudian masukkan bakteri starter atau laritan bakteri starternya. Kemudian lakukan pengadukan agar bisa tercampur dengan merata. Kemudian tutup kembali dengan rapat untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi dengan udara luar. Kapan fermentasi air cucian beras ini bisa digunakan? Yaitu patokannya kita kapan terakhir memberikan tambahan air cucian beras ini. Dihitung setelah itu 14 sampai dengan 21 hari mendatang. Baru bisa optimal untuk digunakan sebagai bubuk cair. Berapa dosisnya? 10 sampai 20 ml per liter air untuk semprot. Dan 20 sampai 30 ml per liter air untuk kocot. Selamat mencoba.